Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung channel ini sampai saat ini. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengupload sebuah video yang berhubungan dengan sebuah tip memaksimalkan settingan terbaik OBS versi saya di saat kecepatan internet kurang. Ini di versi saya tentu teman-teman sekalian atau mungkin di channel-channel lain punya settingan yang berbeda satu sama lain dan itu semua sangat tergantung kepada koneksi internet di tempat kita masing-masing. Baiklah teman-teman, sebelum terlebih jauh kita perlu mengetes kecepatan internet kita. Nah, dalam hal ini saya menggunakan aplikasi Speedtest, dan teman-teman bisa melihat sendiri saya menggunakan LAN ya, tidak menggunakan Wi-Fi. Karena menurut saya, ini menurut saya teman-teman, lebih aman menggunakan koneksi kabel LAN. Dengan kecepatan yang tidak seberapa, karena juga saya ini terhubung ke mikrotik kita uji di sini teman-teman. Kita akan lihat terlebih dahulu berapa kecepatan download yang saya miliki. Ini berkisar di 9 Mbps. Oke teman-teman bisa perhatikan di sini kecepatan download saya di 9,76 Mbps dan upload 1,45 Mbps. Perhatikan teman-teman bahwa jika kita melakukan live streaming, itu kebanyakan kita sangat memerlukan kecepatan upload ya teman-teman. Dan di sini kebetulan saya memiliki 1,45 Mbps, jadi bisa dikatakan ini speednya kecil sekali ya. Dan untuk melakukan live streaming, ini bisa dipastikan saya akan mengalami gangguan. Karena apa? Karena speed upload, speed yang akan digunakan untuk mengirim data ke server, apakah itu Youtube atau Facebook, itu sangat kecil. Jadi sebenarnya sangat disarankan itu menggunakan speed di atas 3 Mbps ya. Di atas 2 atau 3 Mbps, kalau bisa teman-teman menggunakan speed 5 Mbps. Karena apa? Karena kecepatan upload itu sangat menentukan kualitas streaming. Mari kita lanjutkan ke bagian yang lain. Nah, saya di sini menggunakan laptop dengan prosesor itu Intel Core I5. Ini generasi ke-8 ya teman-teman. Ada tecek di DxDiak. Dan sangat disarankan teman-teman untuk melakukan live streaming itu menggunakan laptop atau PC yang memiliki prosesor minimal, itu Core I5. Apakah bisa dengan prosesor di bawahnya? Saya katakan bisa saja teman-teman, tapi memang akan terasa lebih nyaman dan lebih pas jika teman-teman menggunakan prosesor Intel Core I5. Memori atau RAM yang saya gunakan itu ada 8 GB, tapi untuk live streaming, menggunakan memori 4 GB pun sudah cukup ya teman-teman. Asalkan teman-teman tidak banyak membuka atau menjalankan aplikasi atau hanya menjalankan aplikasi OBS saja. Di sini ada packpile 4157 MB. Packpile ini juga sangat berguna teman-teman. Gunanya apa? Packpile ini misalnya teman-teman menjalankan banyak aplikasi. Nah biasanya kan nanti kalau live streaming itu yang dijalankan adalah pertama aplikasi OBS-nya, kemudian teman-teman juga akan menjalankan browser untuk membuka YouTube. Apalagi kalau teman-teman melakukan dual live streaming, yang satu ke YouTube, yang satu ke Facebook. Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya tentang dual live streaming. Dan tentunya itu akan membuat RAM teman-teman akan mengalami peningkatan yang signifikan. Nah apalagi kalau teman-teman akan memutar katakanlah sebuah file video, atau mungkin teman-teman memiliki presentasi, baik itu menggunakan PowerPoint, maupun isi worship atau aplikasi presentasi lainnya. Dan apalagi kalau teman-teman juga menambah atau menghubungkan laptop teman-teman dengan laptop yang lain lewat NDI, NDI Output. Dan juga mungkin teman-teman menambahkan webcam. Jadi harus menjalankan browser untuk mengakses IP webcam-nya. Entahkah itu menggunakan handphone, maksud saya menggunakan smartphone, atau apa saja. Tentu itu akan membuat memori RAM ini mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, oleh sebab itu, supaya lebih leluasa, teman-teman bisa mengupgrade RAM dari 4GB, itu minimal menjadi 8GB. Nah, seperti yang saya gunakan saat ini. Tapi 4GB juga masih oke teman-teman. Dan tag file ini fungsinya adalah, misalkan teman-teman sedang menjalankan aplikasi, banyak aplikasi yang terbuka. Misalnya disini saya membuka aplikasi DXDAC, kemudian ada control panel, ada speed test, ada OBS, dan mungkin membuka PowerPoint, dan browser pastinya. Dan jika RAM ini sudah penuh, maka sistem operasi Windows akan memindahkan aplikasi-aplikasi yang sedang dibuka, tapi tidak dijalankan, maksudnya tidak aktif, akan dipindahkan ke pack file ini. Pack file ini biasanya ada di harddisk-nya teman-teman. Nah, itu dia. Dan juga, untuk memperlancar semua proses, sebaiknya teman-teman menggunakan SSD, Solid State Disk. Karena, jaman sekarang, harddisk itu lambat laun akan ditinggalkan. Kenapa? Karena kecepatan penulisan harddisk ada yang 5400 RPM, ada yang 7200 RPM. Dan, disini teman-teman bisa cek speed harddisk, biasanya di task manager begini. Nah, ini dia disk. Semakin banyak kita melakukan aktivitas penyimpanan dengan harddisk, maka ini juga akan semakin naik. Karena, kalau menggunakan harddisk, itu RPM-nya juga otomatis akan meningkat, dan itu juga bisa menyebabkan cepat panas juga, atau cepat aus di sisi harddisk-nya. Dan, CPU saya masih dikatakan normal di 11-12%, tapi memory sudah meningkat sampai 44%. Dan, ini adalah PGA saya di 14%. Nah, saya menggunakan PGA One Laptop ini, yaitu Intel UHD Graphic 620. Jadi, saya menggunakan Intel UHD, Ultra HD ya, teman-teman. Saya tidak menggunakan Nvidia, GeForce, ataupun GTX. Tapi, saya menggunakan internal atau bawaan dari laptop ini sendiri. Dan, saya pikir ini sudah menurut saya ya, cukup baik. Dan, usahakan DirectX version, teman-teman, sudah DirectX 12. Oke, disini tidak ada permasalahan apapun di sound dan input, kita langsung exit saja. Nah, bagaimana settingan terbaik di OBS untuk koneksi yang lambat seperti ini, teman-teman. Kita akan coba jalankan OBS. Kita akan buka di menu setting. Oke, kita masuk ke menu output. Nah, di menu output, saya menggunakan mode simple. Ini ya, teman-teman. Saya tidak menggunakan advance saat koneksi pas-pasan, katakanlah begitu. Saya menggunakan mode simple. Dan, video bitrate saya, saya memakai 2000 kbps. Lalu, encodernya, saya menggunakan hardware. Dan, audio bitrate saya ubah menjadi 128 kbps. Nah, encoder ini, saya memakai hardware. Lalu, disini, recording parts ini sebenarnya tidak perlu di setting ya, teman-teman. Karena untuk streaming, kita memerlukan ini saja. Dan, ini juga bisa relatif. Bisa saja, nanti saya akan menurunkan mengingat speed upload saya tadi hanya 1, sekian mbps. Itu berarti hanya 1000 sekian kbps. Itu ya, teman-teman. Bisa saja, nanti saya turunkan jadi 1500. Namun, nanti YouTube akan mendeteksi ini sebagai video yang dengan kualitas rendah. Dan, akan menyebabkan buffer. Lalu, di pengaturan audio, disini, saya menggunakan sample rate-nya 48 kHz. Ini tetap 48. Dan, channel-nya stereo. Lalu, sekarang di video, teman-teman. Nah, base canvas resolution ini karena resolusi PC atau laptop saya di 1920 atau 1080p. Maka, saya tidak akan mengubah ini. Tapi, saya akan mengubah di bagian outputnya menjadi 720p saja. Dan, dengan aspek rasio tetap 16 banding 9. Nah, teman-teman bisa mengubah ini sesuai dengan resolusi laptop teman-teman di 1080p. Tapi, mengingat koneksi tadi rendah, maka saya menurunkan menjadi 720p saja. Oke, dan di downscale filter, saya menggunakan big kubik. Lalu, di EPS values ini, saya akan menurunkan menjadi 20 EPS. Ya, teman-teman. Tapi, 30 EPS juga sudah cukup baik. Saya pikir mampu ya. Kita akan tes saja nanti. Lalu, di advance. Di sini. Di sini ada stream delay. Ini kalau kita enablekan. Berarti begini, teman-teman. Kalau kita enablekan stream delay ini. Saat kita klik start streaming. Aplikasi OBS langsung memulai start streaming. Tapi, di YouTube kita ataupun di Facebook kita akan mulai streaming 20 detik kemudian. Nah, itu dia. Artinya, selama 20 detik, OBS ini akan mempersiapkan video yang akan di-streamingkan ke Facebook ataupun YouTube. Nah, biasanya saya tidak meng-enable ini, tapi teman-teman bisa saja meng-enable ini, tapi jangan terlalu panjang karena delay-nya 20 detik itu lumayan lama. Bisa saja di 10 detik saja, ya teman-teman. Ataupun jangan di-aktifkan. Artinya, begitu menekan start streaming, beberapa detik kemudian itu langsung aktif live streaming-nya. Oke, nah itu saja settingan saya, teman-teman. Saya akan mencoba. Ini, saya klik apply dulu. Saya akan buka YouTube. Saya akan streaming ke YouTube. Oke, ini YouTube saya. Saya akan menggunakan channel yang lain. Nah, disini saya akan memilih live streaming. Go live. Oke, ini adalah kotak dialog live streaming yang baru. Saya kasih nama ini saja. Testing speed rendah untuk live streaming. Nah, ini bisa di publik atau bisa di private. Disini saya memilih private karena tidak untuk ditampilkan keumum. Karena saya sedang membuat tutorial. Nah, deskripsi. Saya akan beri deskripsi. Ini adalah testing live streaming. Dalam koneksi rendah. Thumbnail, teman-teman bisa ganti sendiri. Dan ini kategori terserah teman-teman. Saya menggunakan entertainment. Lalu, ini saya tidak perlu menjelaskan bahwa video ini dibuat untuk anak-anak. Tapi saya pilih no. It's not made for kids. WX restriction pembatasan usia. Saya tidak membatasi usia. Lalu, saya klik save. Disini. Dan kemudian, disini kita akan menemukan stream key. Dan juga URL-nya. Kita akan copy stream key ini. Dan juga URL ini. Kita copy. Kemudian, kita masukkan ke bagian server ini. Lalu, kita paste disini ya, teman-teman. Dan stream key-nya kita copy lagi. Kita paste-kan disini. Lalu, kita klik apply. Dan akhiri dengan menekan tombol OK. Nah, saya akan mencoba men-streamingkan video saya sendiri. Saya akan ambil video dari webcam saya. Oke. Nah, ini wajah saya, teman-teman. Dengan latar di belakang itu blue. Atau biru ya. Oke, saya klik OK disini. Dan saya akan membuat ini menjadi full screen. Fit to screen. Oke. Gini. Nah, mari kita coba testing live streaming ini. Oke, mari kita coba untuk live streaming. Klik start streaming. Nah, perhatikan, teman-teman. Disini sudah mulai live streaming. Koneksinya merah ini, teman-teman. Sangat rendah sekali. Oke, kita lihat di YouTube. Nah, teman-teman bisa lihat disini koneksinya sangat lambat. Dan muncul pesan error bahwa YouTube tidak bisa menerima cukup video untuk streaming yang baik. Dan ini para piware itu akan mengalami buffer. Nah, bagaimana teman-teman mengatasi hal ini? Kita lihat di mikrotik. Di simple queue-nya ini. Speed upload-nya di 2 Mbps. Ya, ini memang cukup full ya. Kita bisa men-setting kembali. Jadi, disini kita output-nya kita turunkan menjadi seribu coba, teman-teman. Karena tadi speed upload-nya hanya 1 Mbps, sekian ya. Kita oke-kan. Nah, ini akan... Kalau ini sudah hijau berarti dia normal ya, teman-teman. Hanya saja kadang-kadang YouTube menganggapnya ini sebagai sesuatu yang nggak normal. Itu dia. Kita coba lihat seperti apa. Mudah-mudahan YouTube bisa menerima in-off video untuk memaintain smooth streaming di live streaming ini, teman-teman. Kita tunggu beberapa saat. Sampai OBS menyelesaikan tugasnya. Ini sudah. Masih hijau ya. Tadi di mikrotik. Ini sudah full koneksinya. Di upload itu sudah. Tadi sempat merah disini, teman-teman. Oke, teman-teman. Perhatikan disini sekarang sudah excellent connection. Karena tadi saya sudah menurunkan video bitrate-nya dari 2000 menjadi 1000 kbps. Tapi, teman-teman. 1000 kbps ini... Buat orang-orang yang menyukai video dengan kualitas HD ini memang dirasa kurang. Tapi, menurut saya ini sudah sangat baik. Excellent connection dan sudah sangat layak untuk ditonton dan disaksikan. Apalagi kalau menggunakan kamera yang dengan resolusi bagus. Saya menggunakan webcam saja. Kualitinya saya anggap ini sangat pantas untuk ditonton dan masih nyaman. Jadi, tidak ada salahnya, teman-teman. Walaupun koneksinya kecil. Tapi, teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk melakukan live streaming dengan baik. Nah, itu dia. Perhatikan nih, teman-teman. Excellent connection. Nah, ini dia. Tadi, di 2000 kbps. Itu koneksinya mengalami error. Tapi, disini sudah ada excellent connection. Nah, tadi disettingan di 1000 kbps. Ya, teman-teman. Yang tadinya saya setting awal di 2000. Tapi, karena speed upload kita kecil, maka menyebabkan buffer. Dan kita turunkan ke 1000 kbps saja. Dan kita akhirnya menekan OK. Perhatikan disini koneksinya hijau. Artinya, ini semua berjalan normal. Dan penggunaan CPU di 7-8%. Dan EPS tadi di 30 EPS. Oke, teman-teman. Jadi, seperti itulah tips yang dapat saya berikan kepada teman-teman untuk melakukan live streaming di tengah-tengah koneksi yang lambat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka, klik like. Dan jika teman-teman berkenan, belum subscribe, klik saja tombol subscribe untuk mendukung channel saya ini terus berkembang di dunia YouTube. Dan terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam!